Nah itu teman-teman Hans Christian statunya Jadi Pagi teman-teman semuanya Hari ini cerah banget cuacanya di Denmark Dan tetapi tetep-tetep dingin ya bok Oh iya hari ini gue lagi ada di sentrum Jadi tempatnya itu gue lagi di areanya Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen itu Beliau itu penulis asal Denmark Dia itu terkenal dengan filmnya yang Little Mermaid Terus juga beliau terkenal dari puisi Terus novel, terus travel vlog juga Hai mari kita mulai adventure nya nih teman-teman Sekarang gue ajak kalian untuk jalan dulu ya Oke sebelah kanan kita gedung warna putih itu Itu apartemen Nah yang coklat itu ada namanya Udense Kita ke konser hus Kayak semacam apa sih Untuk konser-konser gitulah modelnya Kayak gedung untuk konser lah ya Mari kita nyebrang dulu gengs Oke udah ada signnya nih Kita ke Hans Christian Andersen's hus Ke rumahnya Hans Christian Andersen's Mataharinya terik ya Oh ada kapal lewat bok Nah gue sekarang lagi ada di pakiran Belakang hotel Comwell Di hotel ini ada kasino terbesar di Udense To be honest Gue gak pernah namanya dateng masuk ke dalam Oke mari kita jalan-jalan Oh iya sekarang jam 10 pagi ya Waktu setempat Cele gue udah kayak reporter banget ya bok Ini museum tapi ya tutup lah ya bok Karena lagi pandemi corona kayak gini Udah susah banget deh Kemana-mana kayaknya susah tutup posen Ini ada salah satu patungnya Hans Christian Andersen Nanti kita akan menuju ke The biggest status Hans Christian Andersen di Udense Untuk informasi teman-teman Untuk area ini Biasanya di bulan Desember Di tanggal 22 sampai tanggal 23 Itu ada Christmas market Tapi sayang tahun kemarin gak ada Dikarenakan pandemi corona bok Jadi non lockdown semuanya kan Nah kita lagi mau menuju ke Hans Christian Andersen's house Terus kita mulai jalan Oke kita melipir dulu sebentar Ini Udense concert house ini entrance-nya Dan ada hotel Audion disini Strategis kan tempatnya Oke sekarang kita menuju ke rumah beliau Kita lihat-lihat dulu sekitar-sekitarnya Nah kebetulan disini juga Lagi banyak renovasi nih gengs Jadi Ada banyak-banyak keren gitu deh Nanti kita bisa lihat Ini dia Kita udah sampe Lokasinya Hans Christian Andersen's house Sebenernya sih bisa ngintip-ngintip Tapi gue coba-coba gak terlalu kelihatan banget Dalemnya tuh yang persis Yang dari awal dia lahir Dia kan disini April 1805 Jadi ya bangunannya kayak gini Paling renovasi sedikit gitu Katanya sih gitu bok Nah jalan-jalanannya kayak gini Gak berubah Tipikal rumahnya kayak masih kecil-kecil gitu ya Menarik kan Mualimương Amig Jalan-jalanannya kayak gini Keren Sekarang gue ajak kalian untuk jalan-jalan sebentar ke area-area sentrumnya disini ada kafe lah ada toko-toko ada apartemen hotel standar ya tapi bawa mobil cuma satu yang lewat dari tadi ya kan ini toko-toko barang antik vintage gitu siapa yang suka vintage gua sih suka banget selamat menikmati Oke sekarang kita ke Montegarden ini dia tempatnya jadi Montegarden itu semacam museum budaya di Udensebo ini bisa rame banget disini nih ini nih tempatnya kayak gini ini udah banyak renovasi ya eh sayang banget kita nggak bisa masuk nah ini kita lagi di sebelum jalannya Oke jalan lagi kita Oke ini masih di Montegarden Hans Christian Andersen jadi kita sampai jalan-jalan dulu ya sekitar-sekitar sini sampai kita ke tempat Hans Christian Andersen satu yang paling terkenal itu nah ini salah satu Montegarden itu yang gue bilang tadi nah jaraknya itu dari tempat tinggal kita cuma 1,2 eh 1,6 1,6 1,6 kilo boh nah persis banget ya gue sekarang gue sekarang tuh udah di tamannya dan itu ada salah satu gereja terbesar juga disini nah disana deh nah sekarang kita udah ada nih bentar lagi kita sampai ke tempat patung Hans Christian Andersen nah sekarang kita udah ada nih bentar lagi kita sampai ke tempat patung Hans Christian Andersen selamat menikmati selamat menikmati yaaus Hans Christian Anderson statue nah ini ikonik banget disini jadi kalau misalkan turis-turis yang datang ke Unseh, pasti mereka foto-foto disini, jadi kalau kalian mau kesini, kudupu datang kesini ya dan foto-foto disini keren kan tempatnya nah jadinya untuk area keseluruhan disini disebut Hans Christian Garden keren kan tempatnya oh apalagi dengan ada matahari kayak gini gue pengen guling-gulingan deh kayaknya disana kayak piknik-piknik cantik kayak gitu enak banget kan aku suka jangan lupa ya kalau datang kesini, foto-foto deh disini itu teman-teman Hans Christian statunya jadi di Unseh ini salah satu tempat turis juga sih ke salah satu tujuan turis datang ke Denmark selain di Copenhagen, mereka juga banyak yang datang kesini museumnya kebetulan lagi tutup juga jadi tadi sempat gue jalan ke museumnya cuma karena lagi corona jadi masih tutup mungkin bulan depan kali ya buka disini tuh tempat banyak untuk jogging-jogging juga untuk santai kalau summer disini tuh seperti biasa ya banyak yang berjemur biknik sama keluarga sama anak-anaknya gitu cuacanya bagus banget sampai hari ini keren banget dan gereja-gereja pun disini masih tutup gak boleh ada yang bisa masuk karena udah mulai berangin banget pulang kayaknya harus naik bus deh lumayan muter-muter tadi jam segini sih sepi ya karena ini kan hari Jumat jadi orang-orang juga mungkin rame nya tuh sekitar jam tigaan kalau matahari masih ada jadi baiklah kita pulang dulu thank you for watching teman-teman